Jadi ini saya memperkenalkan unit-unit, kita menyebutkan bukan senjata, jadi unit memang mainan, jadi bukan senjata dan tidak bisa untuk terburu atau membunuh, ini tidak bisa. Jadi ini untuk alat permainan saja, jadi saya menjelaskan untuk airsoft ada tiga jenis, yaitu spring, ini yang saya pegang spring, jadi jenis sniper, jadi bolt action, jadi tenaganya spring. Tenaganya spring, jadi sekali kokang, sekali tembak, jadi untuk peluru, untuk peluru BB kita menggunakan 6. Ini untuk AEG, jadi AEG itu tenaga baterai, automatic, electric, gun. Kabel untuk baterainya, jadi tenaga baterai, untuk cara kerjanya ada dinamo, nanti ada gear, terus piston, jadi pergerakannya seperti itu, cara kerjanya. Ini jenis gas, jadi untuk tenaga pendorongnya pakai gas, seperti ini gasnya. Jadi maknya, diisi, jadi pendorongnya untuk gas. Satu kali isi, berapa kali tembakan? Macam-macam, jadi bisa 20 tembakan, bisa lebih, tergantung jenis, bentuk jenis. Apakah bentuknya hanya pistol saja, Pak, untuk BBB? Kalau BBB, banyak untuk jenis, waras panjang seperti ini, bisa ada juga untuk tenaga gasnya. Mungkin ada yang berbanyakan lagi. Untuk senjata yang pertama, harganya kira-kira sampai berapa, yang kedua berapa, nanti. Untuk senjata, unit, 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 bisa diulangi unit. Jadi, untuk semua kita menggunakan barang impor, Pak, ya. Jadi, untuk harga jual, kita beli, kita mengikuti dolar. Jadi, untuk tipe seperti ini, tergantung merek juga, sekitar 6 juta. Lebih maut, benar, benar. Kalau yang spring itu katanya murah, Pak? Kalau spring, ya mungkin dilihat dari bahannya, Pak, ya. Dari bahannya ada, ini full metal, kalau yang spring mungkin... Pastel, 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 pastel ya. Dari ABS atau... Ada contohnya, Pak, ya. Nah, ini seperti ini, ini ABS atau plastik. Jadi, mungkin di pasaran sekitar 200-500 ratus. Untuk gas tadi, berapa kali isi? Dalam berapa, berapa kali, berapa milimeter itu, berapa kali pemakaian? Pergantung, pemakaian juga. Jadi, sekali main, kita isi satu kali aja. Satu kali aja cukup untuk satu kali permainan. Satu magazin itu sampai berapa turut, Pak? Untuk yang gas. Isinya apa, gimana? Iya, saya bilang apa. Isinya... Untuk yang gas. Untuk isi... Jadi, tergantung tipe. Tergantung tipe. Untuk yang seperti ini, mungkin... Kita... 15 atau 20. Untuk itu, saya... Oh, ini ini. Yang gantung. Yang gantung. Jadi... Nanti... Apa? Gantungnya di sini. Oke. Kalau untuk laras panjang, mungkin kurang lebih. Ya, yang gini... Yang isinya kurang lebih 100. Sampai 100. Untuk masalah... Jarak tembakan, kira-kira estimasi sampai berapa? Minimal... Minimal 10 meter. Minimal 10 meter. Minimal 10 meter. Kalau di drone, kita bisa upgrade dari yang seperti ini. Dari A ke B. Apakah ini juga bisa di upgrade dari rank yang dari 10 meter bisa ke... Bisa. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Cuman kami kalau di event, kita memiliki peraturan. Ada aturan. Ada aturan-aturan yang terhenti. Kita nyemputnya untuk kecepatan... FPS ya. FPS itu namanya. Itu FPS. Ya, dalam arti... Fit per... Ya. Dalam arti, maksimal upgrade berapa FPS? Maksimal. Maksimal. Maksimal... Kalau senis sniper... Senis laras panjang ya... Ini 500. 500 meter. Sampai 600. Kalau senis rifle seperti ini, sekitar 400. Kalau kita biasa event, di sejarah 320 sampai 375. Maksimal. 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 Untuk event nasional ya. Lebih dari itu mungkin ya bisa melukai kan. Terus perbedaan dari airsoft dengan airgun. Jadi, selama ini kok ada yang pegang. Mungkin bentuknya hampir sama, Pak ya. Tapi untuk BB, untuk BB, ukuran seluruh atau yang jendengan sebut tadi seluruh, itu kita nyebutnya BB. Itu kita menggunakan 6 mili. Jadi, kalau untuk airgun itu 4,5. Bahannya juga beda. Bahannya juga beda. Untuk airgun, kotri, Pak. Yang dipakai kotri. Ya, metal. Atau, apa? Mimis. Semua itu. Kita enggak. Kalau shotgun, plastik. Plastik. Pak, kok itu dikatakan replika senjata api? Apakah mirip senjata api? Cara kerjanya, Pak? Bisa, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Karena ini, sistem kerjanya beda sekali. Jadi, untuk tenaga pendorong untuk senjata api kan di pelurunya. Jadi, kalau ini pendorongnya pakai suga atau elektrik atau dinamo. Jadi, beda. Sangat beda sekali. Dan tidak bisa diupdate ke senjata api. Tidak bisa. Lebah kan ini hancur. Pecah. Untuk bahan beda. Ini mungkin pakai metal-metal aluminium. Jadi, bukan pada. Jadi, setengah beda sekali. Kalau dipaksa pun diupdate ke senjata api. Ya, senjatanya yang rompok. Tidak bisa ya, Pak Ibu? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih.